Halo guys, apa kabar kalian semua? Game Free Fire udah bisa dibuka nih guys Jadi kita langsung review aja apa aja yang baru nih disini Tapi sebelum kita lanjut, buat kalian yang belum subscribe, belum subscribe karena subscribe itu gratis Dan jangan lupa juga buat like video ini supaya channel ini semakin berkembang Oke guys, sekarang kita langsung aja lanjut buat review patch terbaru Free Fire nih guys Katanya ada karakter baru ya, kita langsung cek aja ke karakter nih guys Kita cari ya karakter barunya, namanya itu Santi Tino guys, oke mungkin karakternya ini belum tersedia ya guys Karena disini tuh belum ada nih, ini di Trend Plus ada brand baru ternyata Namanya Monson Oraki nih guys, Widih ini dia, brand terbarunya ya Nah ada bundle keren nih guys, Widih, bundle nya kayak Opa-Opa Korea gitu ya Terus ini juga ada bundle apa ini guys namanya Nah kayak gini guys bundle nya, gimana menurut kalian karena atau enggak nih guys Gila sih ini bundelnya ada animasinya gitu, ini pasti keluar di event haram ini guys Pasti susah ya untuk dapetinnya Karena ada animasinya dan ini keren banget sih Yang selanjutnya ada bundle cewek ini Semoga bundle ceweknya keluar di event gratisan ya Mungkin enggak ya guys, keluarnya di event gratisan Nah sekarang kita bakal cek yang lainnya Oke guys, jadi sekarang tuh enggak cuma bundle doang ya Disini ada skin motor juga nih, dan juga backpack Skin motornya ternyata saya udah punya nih guys Wih, mantep juga ya Dan ini ada glow wall nih, dan glow wallnya yang belum saya punya nih guys Kita lanjut di Monson Oraki, kita lihat ya Ini dia, ada bundle, oke ternyata ini adalah brand dari Black Turtleneck ya Yang terbaru ini kayak ada neonnya gitu guys Terus ini ada Essential Turtleneck Turtleneck terbaru ya guys, dan ini belum keluar Pasti nanti bakal ada eventnya Dan ini ada jaket Night Live Hoodie nih guys Wah ini keren banget sih guys Terus nih, ternyata ada backpack juga Backpack terbaru, ini juga belum keluar Dan ada glow wall Monson Oraki-nya nih guys Kita cek yang lainnya, di brand Denso Apakah ada bundle baru Oke ternyata, brand Denso ini adalah brand bundle Bushido Atau Elite Pass Season pertama guys Terus ada Yin Yang ini juga Ada bundle ceweknya Terus ada bundle ini guys, ini belum keluar ya bundlenya Wah jangan-jangan, ini bakal ada event bundle Elite Pass Season pertama ya Dan ini banyak banget guys Banyak bundle baru ya disini Dan keren-keren sih ini Bandelnya kayak bundle-bandel dinasti gitu guys Wah jadi gak sabar ya Kira-kira bundle ini bakal keluar di event apa nih guys Terus, nah ini dia guys Ada skin tas yang keren banget guys Bentuknya tuh ular kayak gini Warnanya putih dan ada katananya gitu Gila sih, ini keren banget sih guys Ini kayaknya bakal jadi skin backpack legend guys Gimana menurut kalian skin backpacknya keren atau enggak? Tulis di kolom komentar Dan ini ada skin glow wall nih guys Wah gila sih, ini skin glow wallnya keren banget Beneran ini keren banget guys Dan ada efeknya kayak petir-petirnya gitu Kalau diperhatikan, ini tuh topeng yang dipakai sama bundle Elite Pass Season pertama Untuk yang cewek guys Gimana guys, menurut kalian keren atau enggak nih? Kita lanjut ke brand Angelic Kita lihat di brand Angelic apa yang baru nih guys Untuk bundle gak ada Nah ini dia skin backpacknya Dan glow wall nih guys Ini ada glow wall yang warna kuning ini Untuk yang biru saya udah dapetin ya Oke ternyata di brand Angelic itu gak ada yang baru guys Jadi kalau kita lihat di brand tadi Banyak bundle baru yang keren-keren guys Ini mantep banget sih guys Jadi gak sabar ya Pengen ngeliat eventnya nih Oke sekarang kita langsung cek yang lainnya Bundle gold royal harusnya udah ganti Oh tinggal 3 jam lagi Berarti besok ya guys gantinya Dan nanti bundlenya bakal digantikan dengan bundle cowok yang ini guys Bundlenya tuh tema winterland Karena ada efek saljunya nih Kita coba cek ke senjata di mastery Apakah skinnya ini ganti Oh ternyata masih mambag now ya Kita lanjut lagi di senjata evokan Apa ada yang baru nih guys Ternyata gak ada yang baru ya Untuk senjata evokannya Tapi beritanya bakal ada skin evokan G18 guys Dan sekarang kita bakal langsung cek Pet terbaru nih guys Ini dia pet terbarunya ya Kalau petnya udah muncul nih guys Cuma karakternya ya yang belum malahan Ini dia pet terbaru Ada kaktus ini guys Jadi pet kaktus ini punya skill Bisa memulihkan EP guys Total ada 100 EP yang dipulihkan guys Jadi untuk pake skillnya Kalian cukup diam selama 8 detik Maka setiap detiknya EPnya itu bakal bertambah 10 guys Pet terbaru ini skillnya berguna banget sih guys Gimana menurut kalian Yang selanjutnya Ini nanti bakal ada event terbaru guys Di Januari update ini Kalau kalian ganti tanggal di hp kalian Ke tanggal 14 Kalian bakal langsung liat Event terbaru disini guys Kita langsung cobain aja Nah ini dia guys Kalian bisa liat Ini ada menu terbaru Skin shotgun incendium burst ini guys Kalau kalian klik masuknya ke gold royale Mungkin event shotgun 2 incendium burstnya ini Bakal keluar di event luck royale guys Semoga aja ya Semoga gak keluar di token tower guys Atau di event lainnya ya Karena kalau di luck royale Untuk dapetin skinnya itu Lebih mudah guys Kita juga ada kesempatan Untuk dapetin di sepinan pertama Skin shotgun ini sebelumnya Udah keluar juga di server luar Dan keluarnya di event luck royale Mungkin nanti di server indo juga Skin shotgunnya bakal keluar di event yang sama guys Yang selanjutnya ini ada mode terbaru guys Kita langsung cek aja mode terbarunya Ternyata mode terbarunya ini belum muncul ya guys Atau kita harus download dulu ya Kita coba ke downloadan Oke guys disini udah saya download semua Dan ternyata memang modenya itu belum dibuka ya Jadi kalau kalian cek Modenya masih sama aja guys Kayak sebelumnya Dan sekarang kita bakal langsung cobain Main di battle royale Karena ada item baru ya guys Oke kita langsung cek map Dan ternyata bener ya Ini udah ada nih guys Gudang tempat penyimpanan senjatanya Kita langsung turun aja Dan cobain ya Oke ini dia ada vending mesin Kita coba cek Katanya kuncinya itu ada disini Bener guys Ada disini kuncinya Tapi kita harus cari dulu ya Jadi gudangnya gak bisa kita buka Kalau kita gak punya kuncinya nih Kita bakal cari token dulu guys Oke ini saya dapet senjata barunya guys Jadi senjatanya tuh punya seal kayak gini guys Oke kalian bisa lihat disini tuh ada semacam sensor Atau pendeteksi item lootingan ya guys Tuh kalian bisa lihat tuh Kita bisa lihat ini ada face ya Face level 3 guys Jadi kita bisa langsung lihat face level 3 nya nih Wah ini berguna banget ya Dan ini udah abis nih guys Kita gak bisa lihat lagi Nah itu kayaknya ada yang mau masuk ke dalam gudangnya guys Oke kita langsung kejar aja Dia udah dapet senjata bagus ya guys Kita looting dulu Ini dia kita udah di dalam tempatnya Oke Ini dia pake soft gun guys Oke yang penting kita udah bisa masuk ke dalam gudangnya ya Dan ternyata banyak banget guys Nih kalian bisa lihat Orang lain yang ada di dalam gudangnya Oh saya gak tau guys Kalau nempel disitu senjatanya ya Oke guys jadi itu dia patch terbaru free fire nya Mungkin gak semuanya kita review ya Kalau saya nungguin yang ada di lab ini sih guys Karena banyak bundle baru ya Dan bundle nya tuh keren-keren Oke jadi gitu aja video kita kali ini Terima kasih telah menonton videonya sampai selesai Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya